Eksekusi rumah di kawasan kembangan Jakarta Barat berlangsung ricuh, saudara. Bahkan sang tergugat penghuni rumah meminum cairan pembersih lantai karena tak terima dikosongkan secara paksa oleh tim jurusita pengadilan negeri Jakarta Barat. Eksekusi dan pengosongan paksa tanah dan bangunan rumah di jalan rakyat kembangan Jakarta Barat berlangsung ricuh pada selasa pagi. Kericuhan ini terjadi pasca tim jurusita pengadilan negeri Jakarta Barat membacakan amar putusan dan terlibat adu mulut dengan sejumlah kuasa hukum tergugat. Di tengah kericuhan, tergugat yang berada di dalam rumah nekat menenggak cairan pembersih lantai untuk mempertahankan rumahnya agar tak dikosongkan paksa oleh petugas. Tergugat pun jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Pengelih lelang bermohon kepada kami melaksanakan eksekusi rumah sampai saat ini dengan mempertahankan pusat risalah lelang berlipat. Tergugat, sampai saat ini belum bisa mengetahkan, mengetahkan objek tersebut untuk mendapatkan haknya sebagai pembeli lelang. Ini diawali dari ketika klien kami ini, Saud Pak Pahan ini memiliki utang di Indusurya. Nah, karena ada kelelian yang gagal bayar, kemudian di CSI. Nah, begitu ketahui di CSI, tiba-tiba dari 2 miliar jadi 7 miliar, sekitar 7 miliar. Nah, oleh karena itu kita lakukan upaya hukum, kita gugat. Di dalam gugatan itu kita layangkan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Di PN menang, di PT menang, di Mahkamah Agung menang. Artinya inkrah. Nah, artinya objek itu sah menjadi miliknya. Di situ dibatalkan bahwa CSI itu tidak sah. Nah, kemudian, beberapa kemudian, tiba-tiba kita diundang dari pengadilan Jakarta Barat, Anmaning. Di dalam Anmaning itu, di situ disebutkan bahwa objek ini sudah beralih kepada Lai-Lai Berto. Nah, tentu kita sangat kaget. Karena apa? Pada saat kita melakukan gugatan itu, itu masih posisi atas nama. Atas pertimbangan kemanusiaan, eksekusi yang berakhir jatuh yang korban dari pihak tergugat, akhirnya diputuskan untuk ditunda. Sementara pemilik rumah kiri tengah menjalani perawatan medis intensif di RS UD Tengkareng, Jakarta Barat. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!